Assalamualaikum, ini adalah pengalaman pertama kalinya bagi kami berempat ingin melakukan trekking endurance di daerah desa Sukamakmur, Bogor. Sekitar pukul 14, kami mulai melakukan persiapan dan menuju ke kandang kuda milik Bapak Badru, owner dari Gaza Stable. Dan ini adalah Mas Iwan, beliau ini banyak banget mendokumentasikan kegiatan kami selama endurance dan mau sharing video-videonya. Nah, barulah kami mulai melakukan pemanasan berkeliling pedok di sekitar kandang Gaza Stable. Sebelum berangkat, kami di briefing dulu sedikit oleh Bapak Badru. Dan saatnya kita berangkat dari Gaza Stable menuju ke penginapan untuk mengambil beberapa dokumentasi. Bapak Badru, desa Sukamakmur, bareng Prabu, dari Azikra. Mana yang lain? Ke mana nih? Ke kampung terisolir, Mulyasari. Oke, bersama kakak-kak cantik di belakang gue ini guys. Hai. Mana cuma kelihatan. Tuh, kelihatan kan? Oi, di ujung dia. Oke, siap ya, kita jalan. Di awal perjalanan kami ini, jadi kami memang butuh banyak penyesuaian untuk mengenal karakter kudanya. Nah, kalau Prabu ini termasuk yang gampang untuk berjalan. Sedikit kecerekan dan ketukan dia berjalan. Sementara di kuda-kuda yang lain, beberapa masih sulit untuk diajak mulai bergerak atau bahkan ada yang tiba-tiba dia berputar balik. Masya Allah, view-nya. Mana yang lain? Belum kelihatan. Masih berduaan aja sama Prabu. Ayo, Prabu. Prabu ini punya karakter yang unik. Jadi, setiap kali turunan tajam, biasanya dia berhenti. Atau misalnya kayak jarak udah jauh kayak gini sama yang lain, saya suka ke pinggir buat menunggu yang lain. Dan begitu mau mulai jalan, dia suka ngadat. Jadi, butuh bantuan dari coach-nya. Terus, ya. So, sepanjang perjalanan kami endurance, kami ditemani oleh Bapak Badu dengan membawa mobilnya untuk jaga-jaga. Kalau seandainya, mungkin salah satu dari kami menyerah dan didampingi oleh Rik Adik Cicil ini yang hebat-hebat banget dan gesit-gesit. Selalu siap kapanpun dibutuhkan. Ini pengawalnya nih. Apa pengawalnya nih? Tumpun, cepat, cepat, tumpun. Ya, itu seputan, tumpun. Pengawalnya nih. Kemana silahnya? Hehehe. Ini view-nya nih. Wah, kita lagi nanjak nih. Wah. Ayo. Semangat. Hai. Wah, ini waktunya kita istirahat. Take a rest. Iya. Terima kasih. Iya. Hari ini dua ada di Sukamakmu, Puncak 2. Bersama tim Gajah Stable, tim penunggahan kuda, guys. Semayang melelakan. Kok dia basah sih? Basah, teman. Keringat. Lanjut lagi yuk, kita jalan menuju desa Mulia Sari setelah isi rehat dan menikmati pemandangan sambil foto-foto. Dengok dong. Silah. Keren banget, Masya Allah. Masya Allah. Iya, ini di video-in. Masya Allah banget view-nya. Dan di belakang kami ini ada Mas Nizar yang setia mendamping kami sepanjang perjalanan. Jadi, Mas Nizar ini sangat-sangat membantu perjalanan kami. Terima kasih, Mas Nizar. Terima kasih, Mas Nizar. Lies, nengok dong, Lies. Mas Nizar. Maru dapet pilih adat. Pilih ya, Masya Allah. Iya nih, harusnya aku di depan nih Kelihatan semua Ini jadi kelihatan sembungnya doang, gak apa-apa lah Enggak, gak usah mumpung stabil gini Takutnya nanti malah Menuju tempat peristirahatan kedua Sambil menunggu mobil Bapak Badu yang belum sampai Karena tadi ada Rombongan yang Ingin ditunjukkan jalan oleh Bapak Badu Menuju tempat nge-camp atau Menginap di sekitar sini Salah satu keunikan lain dari si Prabu ini Dia itu kayak menghindari jalan Bebatuan, jadi dia pilih jalan-jalan di pinggang Kadang agak ngeri juga Kalau udah lubang atau jurang Iya Iya ini aku ke kiri Oh iya Kita mau shalat dulu disini Informasi aja Jadi Prabu ini sebenarnya bukan kuda milik Gaza Stable Tapi milik Azikro yang dipinjam Karena salah satu kuda milik Bapak Badu Merwah sedang sakit kakinya Terima kasih Aduh Aduh Benar-benar deh Aduh Benar-benar deh Aduh 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 Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu aku rambutnya dulu Saya dengan kuda Prabu Sila dengan kuda Lesti Erna dengan kuda Zuljana Dan terakhir Sally dengan kuda bintang Dan yang gak kalah penting adalah tim dari Gaza Stable Kami sudah semakin dekat dengan desa tujuan kami yaitu desa Mulia Sari Nah jadi desa Mulia Sari ini dulunya sempat terisolir Padahal jaraknya lumayan dekat dengan ibu kota Tidak ada listrik yang masuk Bahkan akses jalannya pun sulit Sampai akhirnya banyak kerelawan yang datang kesana Dan mulai mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat Sehingga sekarang desa Mulia Sari sudah mendapatkan listrik Dan akses jalannya pun mulai di semen Good Prabu good Masya Allah Hey jangan belak Jangan belak Itu desa Sukamulia Nah ini jalannya udah di Aspa Hush Masya Allah Jangan belakar Nisi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.